Polisi menetapkan mahasiswa UI, Muhammad Hasyah Atalah Saputra yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas sebagai tersangka. Dilansir dari tribunnews.com, polisi menilai korban kurang hati-hati mengendarai sepeda motor sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban tunggal kecelakaan tanggal 6 Oktober tahun 2022. Purnawirawan polisi yang kala itu membawa mobil dan menabrak almarhum tidak bersalah karena tidak merampas hak jalan korban yang datang dari arah berlawanan. Ibu Hasyah, Ira, mengungkapkan hal tersebut merupakan sebuah pukulan kedua bagi keluarganya. Lantaran anaknya meninggal dunia karena kecelakaan itu dan anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, Ira mengungkapkan pihaknya merasa kebingungan mencari keadilan. Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, Purwokerto, Hibnu Nugroho, buka suara menanggapi kasus tersebut. Menurut Hibnu, penetapan tersangka terhadap korban tabrakan agak aneh. Sebab, penetapan tersangka oleh polisi dikenakan kepada korban bukan pelaku. Padahal, kata dia, penetapan tersangka seharusnya untuk orang lain bukan korban atau dirinya sendiri. Karena itu, Hibnu menilai polisi perlu melakukan pendekatan secara progresif terkait persoalan kasus tersebut. Hibnu mengatakan, analisis penentuan tersangka terhadap korban Hasyah perlu dievaluasi oleh penyidik kepolisian. Sebab, jika yang dijadikan tersangka adalah korban atau diri sendiri, maka kasus tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana. Ia menjelaskan, meninggal dunia karena diri sendiri bukanlah persoalan pidana yang berarti meninggal karena tindakannya sendiri. Dalam hal ini, lanjut dia, tidak mungkin seseorang meninggal dunia karena tersangkanya adalah dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!